selamat menikmati jalan mati mendadak nah ini Vixen ini langsung hilang pengapian hilang pengapian sementara baterainya masih bagus saya sempat kewakilan juga tadi yang mencari ternyata saya sudah temukan masalahnya saya rasa ini perlu saya bagikan dengan semua semua untuk mengantisipasi agar di motor kita tidak terjadi hal seperti ini oke ini kita lihatkan dulu motornya seperti ini stop nah untuk di kode mil tidak ada ya tidak ada di kode mil bagus ya nah lalu saya tes di bagian pengapian ya di tali busi tentunya kita mengejar ke tali busi ya kita tes disini tidak ada pengapiannya tidak ada api nah kita lihat di tali busi ya motornya starter masih bagus coba di starter deh lihat nah ini tidak mengeluarkan api ya di tali busi nah tentunya saya berpikir ada kabel yang putus atau ada yang lain karena motor ini boleh dikatakan masih tergolong masih baru ya tahun 2016 atau 2017 ini Vixen nya ya saya lihat di bagian ecu dulu ya karena starter nya bagus tentunya saya tidak periksasi kering lagi apinya masuk ya saya lihat di ecunya nah tadinya saya tidak menyangka ya di ecu ini ada masalah saya berpikir ecunya masih bagus saya cek kabel-kabelnya semua ternyata disini apinya masih masuk ke ecu disini saya akan perlihatkan dengan sahabat semua apa permasalahannya di motor ini seperti ini saya buka dulu di soket ecunya coba deh dibuka soket ecunya nah saat saya buka tadi ya saat saya buka tadi disini ada air ya ada air kita tidak tahu juga masuknya dari mana kalau saya pikir kalau masuk dari sini tidak mungkin tidak mungkin masuk dari sini karena disini sudah di berikan o-ring ya atau ada karet ya mungkin masuknya dari belakang ya nah mungkin masuk air itu dari belakang masuk air dari belakang tembus ke depan sehingga sehingga di ecu ini ada satu konektor yang terputus ayo baik nah ini ya sahabat semua lihat di konektor disini ada satu yang terputus nah bagian pinggir pinggir bawah ini terputus satu konektor putus konektornya itu tertinggal di dalam soket penyebab putusnya ini adalah karena air karena air air itu mementuk karat ya mementuk karat mungkin saking lamanya di dalam jadi berkarat air itu masuk dari belakang itu karena steam mungkin ya cuci motor ya cuci motor pakai steam jadi disini masuk air ke belakang kalau di soket-soket motor lain disini diberikan karat ya seperti di yamaha seperti di vega zr jupiter disini diberikan karat ya di pangkal kabel disini diberikan karat sehingga air itu tidak masuk nah untuk di fixen ini tidak jadi air masuknya dari belakang kalau dari sela-sela disini gak mungkin ini masuknya dari belakang disini nah saya akan coba saya akan coba akali disini saya akan coba buat disini dari jarum atau apa ya nanti saya akan panaskan jarum itu saya tusukkan ke dalam ya kita akan coba tes apakah dia nyala kalau kita beli ini cukup lumayan mahal ya mungkin di Indonesia berbeda-beda harga untuk di daerah-daerah ada yang jual 800 ada yang jual 900 bahkan mungkin ada yang jual 700 tergantung merek kalau ori mungkin segitu ya oke disini saya coba dulu jelas ya sama semua maksud saya membuat video ini agar sama semua memperhatikan soket disini 6 bulan sekali kah setiap setiap habis cuci motor kah ya tapi sebaiknya setiap habis cuci motor sebaiknya soket disini disemprot pakai angin ya dibersihkan dari air dibebaskan dari air takutnya nanti terjadi hal seperti ini kembali sedi apa ecunya ini masih bagus saya yakin masih bagus karena konektornya aja yang putus ya karena konektor yang putus disini makanya api tidak tersalurkan ini untuk kabel yang oran ya nah ini api kabel yang oran ini api nah api yang sudah tidak masuk ke ecunya sehingga ecunya tidak mengeluarkan api lagi tidak berfungsi lagi oke saya akan coba ya sahabat semua kita coba saya buatkan disini dari jarum saya panaskan jarum itu lalu saya tusukkan disitu mudah-mudahan saja dia menyenggol bagian konektor bagian dalam jarum yang kita tusukkan lalu nanti kita paskan posisinya dengan disini ya dengan disoketnya mudah-mudahan dia tertusuk ke soket sehingga dia menyalurkan api masuk ke masuk ke masuk ke ecu ini oke saya akan coba lakukan dulu nanti saya langsung saja melihatkan hasilnya ya dan kita lihatkan nanti dimana saya menusukkannya pas di posisinya tapi mungkin agak ke pinggir ya agak ke pinggir kalau di tengah sepertinya tidak bisa itu nombor ya nombor sepertinya kalau di tengah nombor mungkin kita akan berikan di pinggir oke kita coba dulu oke ini saya ambil peniti ya peniti saya potong secukupnya nah ini peniti saya potong secukupnya nah ini kita panaskan kita panaskan ke bawah nah sebelum pemasangannya pemasangannya kita panaskan dulu ya jari-jari ya jari-jari kita buat dulu kita buat jalurnya dulu ya kita buat dulu nah nanti kalau bisa kita sodir nanti kita sodir kalau tidak kita lem ya kita lem oke kita coba oke kita coba dulu kita buat nah itu sudah masuk ya sudah masuk nah setelah setelah seperti ini baru kita bisa masukkan jarum ya kita masukkan jarum lalu kita berikan lem nanti disini yang penting jarum itu bersentuhan dengan konektor yang ada di dalam disini ya oke kita coba mana jarumnya tadi oke kita panaskan lagi jarum yang sudah kita potong tadi atau peniti yang sudah kita potong tadi lalu kita tusukkan di posisi yang kita bikin jalur tadi oke nah itu sudah masuk tapi sepertinya bagus ya kuat ya nah ini kuat nah ini sudah bisa kita coba ya sebenarnya sudah bisa kita coba ini terlalu panjang kita potong sedikit ya kita potong sedikit buka lagi nah itu keras ya pastinya keras kita potong kita paskan oke deh panaskan lagi ya kita potong kembali ya nah sepertinya kuat ya nah itu sudah terpasang nah kakinya sudah mudah-mudahan saja tersambung ya dengan konektornya kalau bisa kita solder di bagian disini lebih baik ya di bagian pangkalnya itu lebih baik akan semakin konek dia ya ya kita solder dulu nah itu sudah kita solder ya hati-hati penyoderannya jangan sampai bercentuhan dengan kaki yang lain kalau bercentuhan dengan kaki yang lain nanti mulai terjadi konflik ya oke semua-semua kita langsung tes nah ini kita pasang ya kita pasang disini ya kita langsung tes di tali businya kita coba mudah-mudahan saya konek ini tali businya ya kita lihat mudahan mengeluarkan api kita lihat disini ya oke kita coba staker nah itu sudah mengeluarkan api berarti berhasil kita ya ini nampak ada apinya ada nah berarti sudah konek ya ini sudah konek berarti motor ini bisa kita nyalakan kita tes langsung nyalakan nah wah berhasil ya berhasil ya sahabat semua kita sudah berhasil melakukan ini ya jadi kita tidak perlu mengganti dari ecu yang mahal ini ya ini bukan saya reka-reka yasa ya sahabat semua ini pemilik motor ada disini nih ya pak benar pak ya benar sekali ya gak jadi kita beli ecunya ya gak jadi kita beli ecunya jadi cukup ini bisa bapak pakai mudah-mudahan bisa bertahan lama oke sahabat semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi agar sahabat semua memperhatikan ya motornya setelah di steam agar bagian soket disini harus dibersihkan atau disemprot ya disemprot dibebaskan dari air yang masuk ke dalam kalau tidak nanti akan terjadi seperti di motor ini oke sahabat semua mungkin itu saya dulu dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh